Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan terhadap dua terdakwa penyerang penyidik KPK, Roni Bugis dan Rahmat Kadir. Rahmat Kadir difonis dua tahun penjara, sementara rekannya Roni Bugis difonis satu tahun enam bulan. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dipimpin Hakim Ketua, Juyanto, serta dua hakim anggota Taufan Mandala dan Agus Darwanta. Majelis Hakim sepakat terdakwa Rahmat Kadir dan Roni Bugis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama menganiaya penyidik KPK, Novel Baswedan. Namun hakim juga mempertimbangkan kedua pelaku tidak berniat mencelakai Novel Baswedan. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut kedua terdakwa satu tahun penjara. Atas putusan tersebut, kedua terdakwa menyatakan menerimanya, sementara jaksa menyatakan masih pikir-pikir. Tanggapi fonis ringan kedua penyerangnya Novel Baswedan mengaku tak heran, karena sejak awal proses penanganan kasusnya penuh kejanggalan. Sementara Komisioner KPK menegaskan keputusan hakim menjadi cerminan potret keadilan di negeri ini. Dia sejak awal katakan bahwa saya memang tidak menaruh harapan dalam persidangan ini. Kenapa? Karena sejak awal saya melihat prosesnya janggal, prosesnya bermasalah, dan arah persidangan memang sudah menyimpang begitu jauh dari fakta yang sebenarnya. Padahal kalau kita melihat persidangan itu perkara pidana adalah menggali kebenaran material. Tapi terjadi enggak demikian. Hari ini saya tidak melihat sama sekali proses persidangan ini. Ya harapan saya sebagaimana juga harapan masyarakat agar keadilan ditegakkan di Republik ini. Kan begitu? Ya sama. Sebagai bagian dari masyarakat kita inginkan agar keadilan itu juga tercermin dari putusan hakim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.